Terima kasih telah menonton Nah itu tadi sekilas videonya kawannya sekilas videonya dimana suaminya ibu Tamara ini sangat akrab dengan panis Nah kita sedikit bahas ini terkait ya Tamara ini keluar dari PSI Nah ini saya bacakan dulu dikutip dari demokrasi.id ya Sedikit dulu kawan Judulnya Pantas Tamara Amani keluar dari PSI Suaminya dikabarkan penggemar berat Anies Baswedan Mundurnya Nah ini ya sebentar Mundurnya Tamara Asmani dari PSI menimbulkan sejumlah tanya di tengah publik Espekulasi Tamara Amani mundur dari PSI antara lain dugaan tidak sepemikiran dengan giring Ganesha sampai pernyataan Grace Natalie soal pengeniaan adik Armando Teranyar ada kabar burung menyebutkan Tamara Amani mundur dari PSI Lantaran suaminya Ismail Fajri Alatas diduga penggemar berat gubernur DKI Anies Baswedan Gua yakin ini yang bikin Tamara DKI mundur dari PSI Karena laki nya Frans Borat Anies Baswedan Anies Baswedan sementara mayoritas Anies Baswedan dalam penanganan Covid-19 Salud dengan kerja Pak Gubernur Gubernur Ed Anies Baswedan dalam penanganan Covid-19 Berdoa dan berharap yang terbaik untuk Jakarta dan Indonesia Tulis ad ifalatas Sementara pada unggahan akun lain Ya kan Nah sementara Pada unggahan akun lain Kucurjaan serupa juga menyeret namasan suami Pantasan Tamara Amani keluar dari PSI Ternyata suaminya Tulis as mus TILKM Sembari unggah tangkapan layar pujian sang suami Samara Pada Anies Baswedan Haa iyalah Kabar burung ini kemudian mendapat respon netizen Pro kontra pun terjadi Ternyata suaminya satu geng Jayabai 194-190 Gue yakin Batin dan Nurani Samara DKI tidak mau keluar dari PSI Dia harus menurut suami karena ajaran agama Sesama kadrung yang harus dukung kadrung sambung hidup 17 Netizen lain yang turut berspekulasi serupa juga menautkan rentetan kecurigaan Saat baca beritanya Aku kok dalam hati bilang Jangan-jangan dia kecewa karena Grace Natalie menyebut Anies Baswedan dalam kasus Adi Armando Karena sesama orang Arab Apalagi kalau suaminya pendukung Anies Baswedan Tetapi beberapa waktu belakangan Tamara memang Tidak selantan dulu membela pemerintah Makanya saya mikir benar juga Ucap Adi Anies Baswedan di kolom komentar Sementara ada netizen yang mencoba netral Berusaha menelusuri jejak digital antara Ismail Fajir Alatas dengan Anies Baswedan Lantaran ini mengungkap benar atau tidak kabar sang suami fans berat Anies Baswedan Tapi sepertinya bukan itu alasannya Sebab Ismail Fajir Alatas ini sudah berteman lama dengan Anies Tidak mungkin Tamara tidak tahu background calon suaminya dulu Ini tweet 2011 Jauh dari Hingar Bingar Cebom versus Kasrun Mereka just friend Menurut gue sih Tulis Fahroni sembari unggah tangkapan layar percakapan Ismail Alatas Dengan Anies Baswedan tahun-tahun silam Sebagai informasi Tamara dipersunting Ismail Fajir Alatas pada tahun 2019 lalu Sang suami Yang sang suami diketahui merupakan dosen di New York University Amerika Serikat Sementara itu Jejak karir Tamara Amani sejak di PSI lantam mengkritik Anies Baswedan Sebelumnya Samara Amani mengungkapkan alasan mundur dari PSI Samara Amani membeberkan mundur dari Persi karena alasan pribadi Dan akan terlibat dalam proyek soal isu keperempuanan di luar partai Alasannya pribadi saja Saya lagi ingin berjuang untuk beberapa isu perempuan dengan proyek di luar parpol Fokus menyorakan isu perempuan dan membantu perempuan dan isu-isu kesehariannya Ujar Tamara Nah itulah kawannya Ini saya lihat PSI semakin lemah kalau begini Iya kan Ini kan Tamara ini kan Ibu Tamara ini Wih paling kritis Nah Jadi kalau saya melihat ini Ada dua Ada nanti dua ini pendapat yang mencolok ini Positif dan negatif Mungkin yang netral sedikit kali ya Yang netral Tapi ini mencolok ada dua ini Ada yang positifnya dan negatifnya Nah Tamara keluar dari PSI Maka Satu kolompok orang mengatakan Tamara sudah sadar Tamara sudah tobat Tamara sudah Selama ini dimanfaatkan Oleh PSI Untuk membenci Anis Pak Anis Itu satu kelompok Nah ada lagi satu kelompok kan Sebaliknya Wah Tamara sudah terkontaminasi Ya Tamara sudah kena virus kadro Wah Wah ternyata Tamara sama-sama kadro Nanti akan terbalik dua begitu Ah Nah Kekuatan pemikiran ini Seberapa mampu dan seberapa kuat Ya Pengaruh ini tergantung juga di media sosial Cara mempengaruhi orang Ya Ya membunci Anis Akan semakin benci Yang senan dengan Anis semakin senang Dan ini terus terjadi Terjadi perbelahan kawan Tergantung Siapa yang ngomong Dari sisi mana yang ngomong Dan hatinya seperti apa yang ngomong itu Kalau saya Pendapat saya sendiri adalah Saya tidak mau mengkaitkan siapapun Saya hanya melihat disini Dengan keluarnya tamara Partai PSI semakin melemah Ya Semakin melemah Selama ini PSI selalu memberikan kritikan kepada Pak Anis Baswedan Ya kan Dan banyak didukung Ini partai PSI semakin melemah Karena Ibu tamara ini salah satu kekuatan PSI Atau mungkin ada informasi tambahan lain dari sabar aku Silahkan tambahkan Dan jika ingin memberikan pesan di video ini Hindari kalimat yang bersifat kebencian Hinaan cacian maki yang merendahkan Maupun meremehkan Bagikan videonya kawan Terima kasih telah menonton